Halo pemirsa, bersama saya lagi di Rapor Jam Youtube Channel Di video sehari ini, saya akan berbagi tips tentang cara menata peralatan dapur agar kelihatan rapi Yuk pemirsa ikuti dan ditonton video saya sampai selesai Dan sebelum saya mulai tentang tips atau berbagi cara menata dapurnya Silahkan pemirsa di subscribe dulu, di like dan juga di share ke sosial media kalian Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya yang baru Dan juga saya akan semakin bersemangat untuk membuat konten yang lebih menarik Oke pemirsa, seperti yang pemirsa lihat, saya sekarang sedang berada di dapur Dan sekarang akan saya mulai tur untuk melihat bagaimana cara saya menata isi dapur dan juga peralatan dapur lainnya Sekarang akan saya kasih lihat dulu sebentar Pemirsa disini saya mempunyai rak tiga susun Rak dari rotan ini saya gunakan untuk menaruh bawang Dan saya selalu kasih palas dengan poran bekas atau bisa juga dengan isi dapur Jadi disini saya menaruh bawang bovai Kemudian disini saya menaruh bawang putih dan juga bawang merah Lalu yang dibawahnya saya gunakan tempat menaruh kunyit lemkuas atau jahe Kemudian disini ada pisu Ini untuk roti dan juga pisu untuk miris Lalu disini saya tempat menaruh beras agar lebih mudah Saya ambil Kemudian disini tempat kumpul Tempat kumpul yang biasa Kemudian disini saya ada rak tempat menaruh bumbu-bumbu Jadi untuk mempermudah saya saat memasak Saya mempunyai beraneka macam bumbu Atau saus Lalu disini ada minyak Kemudian di rak atasnya Di situ ada kopi, gula, dan juga ada kereal Kemudian disini tempat bumbu juga bahan masakan Lalu yang sebelah sini ada makanan ringan Lalu yang disini bahan untuk membuat roti Dan yang disini ada tepung juga Tepung manisiana biasanya atau tepung sapioka Saya taruh di situ Kemudian disini saya juga selalu menggunakan Plastik hub dan aluminium foil Serta sarung tangan plastik Kemudian di sebelah sini Ini tempat saya menggantung Seton Dan disini sendok masak semua Ini posisinya tepat di bawah Teran mencuci Jadi saat saya mencuci Airnya langsung netes Kemudian disini Kemudian disini saya ada oven Dan juga microwave Yang saya taruh di pinggir Lalu ada booster Dan juga fender Sekarang saya ke sini Bawah sini Ini biasanya meja saya gunakan Tempat menaruh Persiapan Kalau saya mau membuat video Tempat menaruh bahan-bahannya Lalu ada lob disitu Ada lob panci Kemudian di bawahnya juga ada panci Sekarang saya sedang berada di Luar dari dapur Karena dapur kecil Jadi saya menaruh sebagian Bahan makanan Dan buah Saya taruh di luar Jadi disini pemirsa Saya tempat menaruh Pas belanjaan Ini Lalu yang sebelahnya Saya tempat menaruh Plastik untuk sampah Dan disini Tempat saya menaruh Air galon Bersama dengan gas Lalu di rak bawahnya Tempat saya menaruh Ada Red bit Ada Kentang Singkong Dan juga ubi Kemudian disini ada Bunyit Pakai buah jamur Lalu disini pemirsa lihat Kita mempunyai Tiga Kulkas Namun dua yang Kita gunakan Yang satu Tidak dipakai Disini Saya Ada berapa buah Kita taruh di luar Kemudian sekarang Akan saya lihat Yang sebelah sini Biasanya saya gunakan Untuk menaruh Ikan Ini saya ada Makanan olahan Ini Kemudian Ini saya Rata semua Ini untuk Satu Wadah ini Untuk satu Porsi Jadi saya sudah bagi Semua Kemudian ini Kepala ikan Saya tidak kasih Wadah Karena waktu Saya beli ikan Wadah sudah habis Sekarang saya lihat Isi yang bawah Ini biasanya Tempat saya menaruh Ada Makanan untuk Karavan Di sini Di sini Tunggu saya lihat Komit Selai nanas Kemudian Di sini Di sini Mesti saya taruh Untuk Sarapan Semua Dan di sini Ada Bahan Untuk Membuat Roti Ini Semua tepung Gandum Lalu Ini ada Waker Yang sudah Dicampur Dengan Multinat Atau Bermacam-macam Kacang Sekarang Saya akan Lihat Kulkas Sebelah Kalau Yang di sini Biasanya Saya menaruh Bumbu Racik Atau Bumbu Dasar Saya buat Sendiri Seperti ini Saya selalu Kasih Nama Jadi Saya tahu Bumbu Apa yang Saya buat Kemudian Di sini Ada Sisa Dari Adonan Pizza Kulit Spring Roll Kemudian Di sini Saya Taruh Butter Dan Juga Ada Zarela Nah Di sini Biasanya Saya menaruh Roti Stok Yang Saya Buat Sendiri Kalau Ini Kulit Tortilla Saya Beli Yang Sudah Jadi Ini Adalah Stok Roti Yang Saya Sudah Buat Tiga Hari Yang Lalu Kemudian Sekarang Saya Akan Lihat Isi Yang Di Bawah Biasanya Di sini Saya Menaruh Sayur Yang Pemirsa Lihat Ada Sayur Dan Biasanya Saya Sering Menaruh Apa Namanya Ini Masker Untuk Rambut Tapi Sebelum Saya Menaruh Saya Selalu Mencuci Sebelum Masuk Ke Kulkas Kemudian Di sini Seperti Yang Pemirsa Lihat Saya Selalu Menaruh Setiap Produk Yang Saya Punya Di Plastik Kejar Seperti Ini Atau Di Wadah Plastik Seperti Ini Kemudian Saya Tulis Namanya Juga Agar Saya Tahu Apa Isinya Ini Ada Cabai Kemudian Di sini Saya Gunakan Untuk Menaruh Bawang Lalu Di sini Ada Tahu Ini Ada Saos Pizza Homemade Saos Pizza Kemudian Di bawah Sini Juga Ada Mix Salada Dan Juga Ada Kok Choy Lalu Di Yang Ini Di bawah Ini Pemirsa Lihat Ini Saya Bungkus Menggunakan Isu Dapur Ini Brokoli Kemudian Di sini Ada Paprika Dan Juga Ada Heart Cheese Ada Daun Cylindri Pepper Selly Oke Pemirsa Sekarang Saya Akan Ke Pasih Lihat Tempat Peralatan Dapur Saya Yang Lainnya Kemudian Di sini Saya Ada Dua Lemari Tempat Menaruh Peralatan Dapur Lainnya Ini Tempat Saya Taruh Kiring Kemudian Di sini Tempat Sendok Dan Juga Empat Ini Bekas Saus Spaghetti Biasa Biasanya Saya Gunakan Untuk Menyimpan Bumbu Raci Atau Juga Bahan-Bahan Yang Lain Di sini Saya Menaruh Gelas Ini Ini Juga Empat Sendok Dan Segala Macam Lalu Di Bawahnya Ada Wadah Plastik Yang Saya Gunakan Untuk Menaruh Ikan Dan Juga Untuk Menaruh Sayur Kemudian Di Lemari Setelah Di Seling Atas Sempat Menaruh Sepun Ada Pasta Koki Dan Bahkan Roti Koki Sini Juga Piring Kemudian Disini Tempat Angkuk Peralatan Masak Lainnya Yang Dibawa Ini Adalah Tempat Peralatan Untuk Dacking Kemudian Di Sebelah Sini Sempat Menaruh Mixer Tempat Timbangan Kemudian Ini Tempat Fungsi Grill Dan Juga Ini Pake Membuat Bui Juga Ya Jadi Saya Menaruh Disini Kemudian Dapur Saya Sempit Jadi Tempat Berpisah Pisan Bukit Pemirsa Itulah Tip Cara Menata Peralatan Dapur Atau Menata Peralatan Masak Lainnya Di Tempat Ruangan Yang Sempit Seperti Saya Jadi Sebelum Saya Mengakhiri Pemirsa Perlu Mengetahui Bahwa Tempat Ini Sebenarnya Bukan Milik Saya Sendiri Jadi Tempat Ini Kami Sewa Dan Juga Dapur Ini Sebelumnya Tanpa Memiliki Kitchen Set Atau Rat Seperti Ini Jadi Ini Kami Pasang Belakangan Dan Ini Saya Minta Dipasang Rat Supaya Saya Bisa Meneruh Semua Keralatan Sepertinya Atau Masak Seperti Jadi Pemirsa Itulah Tentang Cara Saya Menatap Peralatan Dapur Atau Menatap Peralatan Masak Lainnya Di tempat Yang Sempit Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Selesai Dan Sampai Ketemu Pada Episode Saya Berikutnya Bye Bye